Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Shin Taeyong akhirnya mengetahui masa lalu kelam Timnas Indonesia. Yaps, seperti kita tahu Timnas Indonesia sebelumnya pernah dibantai oleh Bahrain dengan skor 0-10 pada tahun 2012 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan Shin Taeyong yang mengetahui hal ini seakan-akan tak percaya dan sangat kaget. Namun, kini pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Timnas Indonesia lagi-lagi dipertemukan dengan Bahrain dan akan saling berhadapan pada tanggal 10 bulan ini dan mereka akan datang. Dengan kekuatan berbeda dari sebelumnya, lantas apakah Shin Taeyong punya keinginan untuk balas dendam? Begini katanya, daripada kita memikirkan balas dendam ya. Mungkin lebih baik kita fokus ke permainan kita aja. Bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka? Permainan yang kita mau, ucap pelatih Shin Taeyong. Mesh Hilgers dan Eliano memang datang telatia. Jadi ya dari perjalanan jauh dan lama juga. Katanya, harapan saya harus bagus dalam latihan, jelas pelatih Shin Taeyong. Jadi meski Timnas pernah dipermalukan oleh Bahrain, pelatih Shin Taeyong nampak tak memiliki niat balas dendam. Apalagi jika Shin Taeyong berniat balas itu akan membebani pemain. Bagaimana menurut kalian guess? Beri pendapat kalian di bawah ya. Jelang laga menghadapi Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bungkus, ungkap target realistis untuk Timnas Indonesia, YAPS. Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia pada pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Jadi untuk pertandingan ini Timnas Bahrain dapat dibilang sedikit diuntungkan, karena mereka akan melawan Timnas Indonesia di markas sendiri. Dan jelas Timnas Bahrain menargetkan untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, anak Asuh Shin Taeyong juga jelas ingin menang karena mereka perlu tiga poin ini bila ingin membuka peluang untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, pengamat sepak bola nasional, Muhammad Kusna ini mengharapkan Timnas Indonesia memasang target realistis untuk pertandingan ini. Begini kata Bungkus. Jadi, secara peringkat, mereka semua memang berada di atas kita. Kita tahu Bahrain ada di peringkat ke-76 dan Cina di urutan ke-91. Jadi, kita juga tidak boleh memandang dan menganggap mereka enteng, ucap Bungkus. Jadi kita harus muas pada mereka sebagai negara yang kuat, saya rasa. Kalau kita terlalu besar, kepala menyebut target 6 poin dari dua laga ini. Menurut saya itu agak berlebih dan akan memberikan tekanan psikologis pada pemain kita. Jadi, biarkan pemain kita bermain. Lepas dengan normal. Karena jika mereka bisa bermain lepas, saya justru merasa optimistis kita bisa membawa pulang setidaknya 4 poin dari dua laga ini. Ucapnya, 1 poin di kandang Bahrain, sedangkan 3 poin dari markas Cina. Jelas Bungkus. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.